Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh... Hai guys, selamat datang kembali di TalkPod. Sudah Insomnia, Echa, Demon & Friends. Yeay! Aduh, ntar deh Kak, aku capek banget. Kenapa? Capek mikirin dia. Yeay, sotoy lu. Capek mikirin dia, kirain syuting dimana-mana. Eh, gue kasih tau, lu kan job udah banyak. Sekarang gue itu udah banyak. Kirim ke Mama, kirim ke Om Erwin. Iya, sekalian bayarin listrik rumahnya. Wah susah lah, orang aku di Jakarta, mereka di Malang, gimana bayarnya? Iya, sekarang bayar listrik itu bisa dari HP, Cak. Nih kayak gue, bayar listrik, nih gue kasih tau. Nih tuh, bayar listrik atau beli token di aplikasi PLN Mobile. Bisa dapet ekstra bonus 5 ribu lagi. Oh, aku baru tau PLN ada aplikasinya, emang bisa buat apa aja? Banyak macemnya fungsinya. Cak, gue kasih tau nih. Mulai dari transaksi ke listrikan, misalkan isi token mulai dari 5 ribu. Pengisian kendaraan listrik, beli pulsa, belanja, daftar dan bayar internet dari Iconet. Semuanya bisa. Wow. Pokoknya dengan aplikasi PLN Mobile, semua semakin mudah. Wah, ternyata banyak ya fungsinya, ada bonusnya juga lagi tadi. Aku mau download sekarang ah. Download di handphone kamu. Pakai laptop aja. Pakai laptop aja, udah download cepetan. Yang lain juga harus download cepetan. Buruan, sekarang juga. Mumpung PLN Mobile lagi ada program undian gelegar PLN Mobile 2023. Jadi setiap ada transaksi, kita akan dapet kupon yang diundi pada Desember 2023 nanti. Hadiahnya keren-keren tau. Ada mobil listrik, ada motor listrik, peralatan elektronik, paket wisata umroh dan masih banyak lagi. Makanya transaksi sebanyak-banyaknya di aplikasi PLN Mobile. Nih, bayarin listrik kita-kita sama hoben sekalian, Ca. Rumah aku kebetulan listriknya lagi banyak banget. Sekarang kan aku punya pabrik kopi. Bayarin listrik rumah aku. Gak bisa, aku mau banget mobil listriknya, Kak. Tapi gak cukup gajiku kalau bayarin semuanya. Aaaaah. Aku bayarin duku ke dia aja lah yang gak lunas-lunas itu. Makanya gue bilang juga apa, transaksi aja di PLN Mobile bauknya, biar dapet mobil listrik. Udah lu nurut aja sama gue, gue bilangin biar gak capek-capek. Gunakan teknologi yang udah ada dong, katanya anak sekarang lu. Gen Z nih bro. Gen Z, Gen Z. Udah kita panggil. Degel, Gebian, ayo kita mulai. Yah, hey, haaaiiii. Aku gak suka ya, aku gak suka. Kenapa? Men. What happened, what happened men? Acting, acting. Oh acting, acting. Damn. Nih ya, kalian itu ninggalin kita-kita men. Ah fuck, kata gue teh. Oh, ocak. Kata aja acting. Iya kalo mau acting yang bener, belajar dari ahlinya. Makanya di Talkbot Academy hari ini kita akan mengundang. Ah ini aktor kesukaan gue banget. Asli, ini orang kayak menurutku gak ada celahnya. Main poli kemarin jago, jago. Gak usah bawa poli gue masih sakit hati. MPV, main komedi, jalan pak. Main drama, jago pak. Ini kemarin dia mau ada film baru, dia jadi bapak-bapak. Dan keliatan bapak-bapak. Iya, iya dong. Kan aslinya bapak-bapak. Iya, iya, iya. Udah banyak banget judul-judul film yang dia bintang. Nah kalian kalo mau ada di industri entertainment. Kalo aku kan emang cuma modal tampang kan. Jadi orang tuh ganteng nih kayak Jeffrey Nicole, Angga Yunanda. Ayak main kan gitu. Kalo aku mah. Kalo aku mah actingnya biasa aja gak apa-apa ya. Menteri kan udah dukung tampang. Udah ganteng. Masih yang si Gaby liat kakak kayak ini orang. Enggak kok. Dia kayak ini orang halu. Kok kamu tau ya? Kita harus banyak mengambil ilmu dari dia ini. Debutnya di tahun 2006 dengan film Mendadak Dangdut. Aranudis Jarwo yang langsung melambungkan namanya. Terus dan diajang MPP Indonesia Movie Award 2007 berhasil masuk di tiga nominasi sekaligus. Pada kategori Most Favorite Actor, Most Favorite Supporting Actor, dan Breakthrough Actor atau Actress. Langsung aja ini dia. Mas Dwi Sasono. Mas Dwi welcome. Silahkan. Om om om. Katanya kalo gak kenal maka tak sayang. Kan kita udah kenalan. Udah? Udah sayang belum? Udah dong. Mas Dwi. Silahkan Mas Dwi. Silahkan. Maaf ya. Anak pertama om Dwi itu seusia kamu. Ga usah ganjen banget ya. Mas Dwi. Ini duduk banget disini gue kayak. Terserah sama kelantang juga boleh. Mas Dwi. Iya. Ngomongin masalah acting. Oke. Pertama kali dapet peran gede itu di mendadak dalam detail apa? Sebelumnya udah dapet peran major gitu. Coba dicek dulu. Gini Mas Dwi. Paji siap. Jidan siap. Bismillahirrohmanirrohim. Lorong waktu. Lorong waktu. Lorong waktu. Lorong waktu. Lu inget itu ya? Lu inget itu ya? Gak ngeuh nih gak ngeuh. Bahaya lu. Jidannya pasti pencet. Oh ke Real Madrid. Ya beda Jidan. Itu Jina di Jidan. Tapi om Dwi harusnya namanya Dwi sa sini. Kenapa? Kan lagi disini. Pinter. Yaaay. Kalau di Sasono tuh harusnya disono ya? Disono. Kan om disini? Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya iya. Kenapa tadi? Kenapa tadi? Ngomongin masalah main film gitu. Iya. Di mendadak-dandut itu baru dapet major peran yang major atau sebelumnya udah? Sel daing apa sih lu mau mulai acting? Acting itu kalau pertama tuh di film. Film? Sebetulnya tuh berbarengan sih Sur. Sebetulnya pas sebelum sama Rudy tuh ada juga gue sempet waktu itu diajakin sama temen nyokap. Dia tuh selalu ngajakin gue untuk jadi mau gak jadi model, mau gak ikut casting. Oh gitu? Iya. Berarti model tampang. Iya udah gak mau gitu kan. Terus abis itu karena waktu itu nganggur akhirnya nyoba deh. Terus dapet iklan waktu itu. Dapet iklan. Iklan rokok gue gak nyebutin lah tapi karena gue basket. Oh iya. Dulu gue basket. Nah terus iklan rokok itu juga main basket gitu. Nah pas iklan itu keluar itu gue lagi proses syuting sama Rudy Sujarwo mendadak-dangdut. Mendadak-dangdut. Itu pertama kalinya. Iya. Tapi awalnya memang gak ada ketertarikan itu. Mas Duit sama film. Oh udah udah udah. Itu udah dari SD. Oh udah dari SD? Dari kelas gue masih tinggal di Cirebon. Umur gue masih 3,5 tahun. Itu bokap tuh setiap weekend selalu ngajak nonton film di bioskop. Setelah abis nonton film itu gue langsung jalan gue tuh gayanya kayak jagoannya. Gue inget-inget gitu. Ya udah senang film gitu. Terus SMA suka cabut les. Pulang sekolah harusnya les. Tapi gue cabut. Gue ke bioskop nonton gitu. Oh nonton. Kadang-kadang cabut sekolah gue nonton satu hari bisa sampai 3 film. Berarti emang segitunya lo ngomong film? Senang gue suka sama film. Lo mengagumi isi cerita. Tapi belum kepikiran pengen jadi bintang film? Belum. Tapi senang nonton film. Nah pas setelah main film gue baru inget mulai kapan ya gue punya bakat acting gitu kan. Ternyata saat waktu gue SMP itu gue udah mulai pura-pura pingsan waktu lo pacaran. Iya kan? Iya bener. Ayo lu juga pasti pernah pura-pura kan. Kalau gue ini, makan odol. Makan odol, badan anget. Nah itu. Gitu. Terus pura-pura sakit biar masuk UKS, biar gak sekolah. Mau ditemenin sama dia aja, taunya pacaran di UKS. Iya. Serius. Ya untungnya gue ke hal yang positif. Akhirnya gue ke arah acting. Kalau gak gue jadi penipu. Bisa jadi. Iya aktor kan juga, dia kan juga penipu gitu kan. Tapi Koko BTW. Koko. Kapan dia bisa, soalnya dibatuh Koko. Bisa Koko dong. Oh apa dong kakaknya. Om Nui. Om Nui. Berarti om ada ambil kelas acting gitu gak? Hmm. Akhirnya sempet ambil. Ngambil itu waktu itu gue kenalan sama salah satu. Ini sebelum gue ke mendadak dangdut ya. Gue kenalan sama ada, dia pengamen jalanan. Dia tuh main gitar. Tapi dia juga menglafalkan ini apa, ada puisi gitu. Prosesnya. Terus kenalan. Terus akhirnya gue ajak main ke rumah. Ya jadi, karena dia anak teater kan. Oh iya. Ngobrol-ngobrol disitu. Iya. 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 Kita dari kecil aja udah diajarin acting sama orang tua kita. Betul. Kalau ada yang nyari, bilang mamanya gak ada. Iya. Mamanya gak ada om. Biasanya tukang kreditan panci tuh. Iya. Mama gak ada pergi ngumpet di belakang mamanya. Iya. Mamanya ngumpet. Kata siapa mama gak ada? Kata mama tuh. Ini kayak sekarang ini kan juga kamu kan juga sudah acting disini gitu kan. Sebagai ya kamu. Dari co-host. Iya. Lu lebih acting pura-pura ngerti sih. Waktu kecil suka main ini gak? Pernah main masak-masakan. Oh main-main. Aku mau jadi kasir. Dokter-dokteran. Dulu kecil pernah main apa? Kasir. Main pasir? Pasir. Jadi kasir-kasiran. Kasir. Main kasir-kasiran. Kasir apa kamu? Mitra 10? Ini tangga aja ya pak. Ini chatnya ya pak. Kasir Mitra 10. Iya, iya, iya. Ya kayak gitu. Debbie pernah? Masak-masakan. Masak-masakan? Tertarik gak ke dunia acting? Pengen main apa sih sekarang? Series atau sinetron atau? Lebih ke gak pede sih. Gak pede? Kenapa? Tak tarik tapi kayak takut gak bisa gitu. Tapi om kalau misalkan aku anglenya kiri. Oh iya sama. Iya kan? Kalau shooting kan gak boleh ada angle. Kan kayak mukanya harus jelek gitu. Hah? Mukanya harus jelek? Kalau marah gitu. Kalau nangis kan jelek gitu mukanya. Aku gak pede lagi. Emang harus keliatan bagus terus ya? Iya. Mana ada orang nangis bagus. Artis Korea nangisnya cantik. Estetik gitu ya. Iya kan di Korea. Di Korea ya? Orang Korea emang ngeliat dia juga. Jelek nih actingnya gitu. Iya. Nangisnya. Kakak bilangin orang Indonesia jelek kalau nangis. Lah kan kamu yang bilang tadi. Aku yang jelek. Kamu jelek. Namanya acting itu ya. Ya udah mana mungkin kita anglenya ini. Om shooting dari sini aja ya om gitu. Lawan mainnya disitu. Oh gini aja boleh. Tapi gak apa-apa justru itu kan sadar. Memang acting pun juga kalau kita di film itu memang perlu kesadaran. Perlu kesadaran? Perlu kesadaran. Kalau gak sadar kita akan out of control dong. Kita gak tau sadar dimana posisi kita. Gak tau dimana. Blocking-blocking. Blocking. Itu juga sadar. Tapi mas, kalau. Mas Subi kan banyak banget ini udah mainin peran dah. Masih banyak. Dan yang paling menurutku. Paling melekat tuh kayak. Mas Adinya di tetangga Mas Adi. Ya maksudnya. Kita gak bisa bilang bahwa. Wah mas Adi, mas Adi gitu. Untuk bisa lepas dari itu tuh lumayan sulit gak sih om? Ya sebetulnya gak ada usaha untuk lepas sih. Karena kalau gue berusaha untuk lepas ya. Ada sesuatu usaha yang ingin gue buktikan gitu. Bener gak? Iya. Harus ada pembuktiannya bahwa gue lepas. Akhirnya kan gue bermainnya karena egois untuk diri gue sendiri. Padahal acting itu kan bukan tentang diri gue. Tapi kan adalah apa yang mau kita sampaikan. Ini kan sebuah sinergi kan. Kita main, ada lawan main. Kalian coba berempat gini kan. Bisa harus kompak. Gak bisa satu juga selalu ingin menang sendiri. Terlihat menonjol gitu. Ya seperti itu. Tapi BTW om kan kalau om gak berusaha lepas. Tapi kalau kayak for the next movie gimana? Kalau om gak lepas dari sebelumnya? Akhirnya begini. Ngelihatnya dengan scriptnya dulu. Oke. Kalau aku sekarang begitu. Aku melihat ini ada tawaran. Aku baca scriptnya keseluruhan. Aku merasa terpanggil gak? Aku suka gak sama script itu. Pasti dirasain dulu? Iya. Apa yang mau disampaikan sih sama film ini? Masa kita ngambil cuma karena uangnya doang? Wah ini penting nih gue. Nah sekarang bukan hanya aktor apapun. Kalau kita mengerjakan profesi, pekerjaan kita. Kalau kita ngelihat uangnya ya pasti kita mengerjakannya gak sepenuh hati. Betul. Kita gak seneng ngerjainnya. Yang penting adalah seneng dulu. Benar. Kalau pengen jadi aktor tapi tujuannya ingin menjadi terkenal. Ingin jadi bintang. Ya mendingan gak usah. Mendingan gak usah. Hal-hal kayak gitu tuh bonus ya om ya istilahnya lah. Karena takutnya kalau nanti gak kejadian lu malah terobsesi kan. Benar. Iya kalau gak nyampe. Kalau nyampe iya. Lu akhirnya apa? Menderita. Ntar lu sedih. Kecewa. Ntar lu bisa malah. Bisa ketawa-ketawa sendiri di jalan. Kau gak panggilnya om? Hah? Aku panggilnya apa dong? Gak mesti gitu. Fokusnya ke masih panggilan ya mbak. Iya. Kak setua aja dipanggil udah setua itu masih kak. Enggak dia mau dipanggil kakek. Eh tapi kayaknya gue terlalu serius ya ngomongnya. Gak apa-apa lah. Kita ini mau mengambil ilmu soal acting. Iya. Soalnya kan gak tau ya kedepannya mungkin aku akan ada di dunia acting. Iya. Jadi tawarin main film rumah kentang. Jadi rumahnya belum jadi. Rumahnya kentang banget nih rumah. Belum jadi rumah. Mbak Tewa Cici mau nanya. Apa? Iya. Kalau misalnya dari Mas Ligi itu kayak ada gak peran yang pasti bakal ditolak gitu. Iya. Kayak misalnya. Peran yang pasti bakal ditolak? Iya pasti bakal ditolak. Jadi banci. Udah belum tentu juga bisa jadi itu challengingnya. Oh iya. Aku sih gak mikir apa yang aku tolak ya. Aku mikirnya apa yang aku ambil. Iya. Tapi bak gak nyesel gitu gak? Pernah gak? Iya. Nolak film nih terus kayak kayak kayaknya gak ini. Terus kayak aduh ternyata aduh nyesel gue nih gitu. Iya gak sih udah lewat juga. Gak mau terlalu bikin. Enggak gak sih. Iya pasti ya. Pokoknya aku sih percaya apa yang ada menghampiriku ya itu mungkin yang terbaik untukku gitu loh. Gak gitu loh Sob. Ada istilah emang karakter tuh nyari kok. Karakter tuh nyari pemainnya kok katanya. Iya. Itu bener. Karena saat si penulis ini bikin skrip dia itu juga ngasih energi kan di skripnya. Kebayang. Iya itu sebuah energi. Abis itu juga karakter-karakter itu juga pasti akan mencari juga energi-energi yang selara sefrekuensi gitu loh. Iya. Mas Dwi. Iya. Mas Dwi pernah dapet peran yang kayak, Duh stres banget nih dapet karakter ini tuh yang kayak harus sulit banget gitu untuk masuk ke karakter tersebut gitu. Pernah gak mas Dwi yang kayak, Duh gue nih, Duh gue lep tiktok aja dah gitu misalnya. Gimana ya cara menemukan ini gitu mas Dwi. Iya gue mau sharing pengalaman nih ya. Iya. Ini menarik sih. Waktu awal-awal gue main, gue selalu mencari yang menantang. Setelah ini apa lagi ya? Pengen jadi penjahat, pengen jadi orang gila, pengen jadi orang psycho gitu kan. Karena itu kan pasti kan wih gitu keren banget kan gitu. Tapi setelah gue melewati itu semua ternyata itu malah gak sulit. Malah gak sulit? Ternyata itu lebih jelas karena rangenya itu dari gestur, dari emosinya kan tinggi gitu loh. Besar, keliatan gitu. Tapi yang susah itu adalah saat kita main kayak gak main gitu loh. Kayak sehari-harinya kita gini kayak lu gitu gitu. Oh iya 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 iya. Bagaimana lu memainkan itu dalam keadaan yang sangat apa ya, tenang gitu. Enak. Oke. Kalau pernah merasakan pasti kan dia punya tabungan memori itu emosi. Lu pernah merasakan. Pernah merasakan putus. Oh berarti kalau gitu Om. Itu ditanyain. Oh kenapa? Iya. Kamu pernah merasakan patah hati? Oh iya pernah. Aku udah putus sama pacarku. Oke. Nah waktu saat kamu ditawarin peran. Kamu perannya tentang pacaran dan kamu pacarannya diputusin gitu. Dan patah hati. Kamu pernah merasakan kan? Jadi kamu tahu rasanya. Oh. Berarti yaudah. Tapi saat misalnya kamu tau-tau kamu pernah kamu dapet peran. Peranmu kamu menjadi seorang pembunuh. Kamu pernah membunuh orang gak? Gak pernah. Jadi gak tahu rasanya. Oh itu harus observasi ya Om? Pernah observasi gak? Nah observasinya ya pastinya kita nyari tahu. Nyari tahunya adalah ya mungkin kita bisa lihat dari film lain. Mungkin kita bisa observasi melihat apa sih penyebabnya. Emosinya segimana gitu. Jadi kan kita harus tahu aksi reaksinya kan sebab akibat semua itu. Gak ada akibat tanpa adanya sebab gitu. Jadi saat melakukan sesuatu kita harus tahu motivasinya apa. Motivasinya apa dan masuk logika apa enggak. Ya bener. Kadang-kadang suka diujuk-ujukin soalnya tiba-tiba ada tuh sebel tuh. Kadang-kadang harus tahu dulu motivasinya kenapa gue begini, hasilnya begini, endingnya begini gitu kan. Misalnya sehanya adegan-adegan itu gak ada dialog misalnya. Ini pemain mungkin ekstras. Dia hanya melintas. Nah melintasnya dia itu ada motivasinya enggak. Itu kelihatan ada motivasinya apa enggak. Iya bener. Kalau enggak kan akhirnya jadi kayak zombie. Dia cuma jalan-jalan. Sebenarnya gak ada tujuan gitu kan. Kamu ekstras ya kamu jadi anak kuliahan ya. Lewat ya gitu ya. Iya bener. Terus yang ini juga kamu jalan kesana aku jalan kesana coba. Ayo oke action. Ya bener ini. Iya gitu. Ini apa film tren tubusan ya ini ya. Tapi kalau dalam sekolah itu kan ya beda-beda ya. Maksudnya ada yang main handball. Ada yang jalan. Ada yang cepat. Ada yang gimana gitu. Harus dimengerti dulu bahwa lu ngapain. Itu lama gak om mengertinya? Maksudnya kan kalau observasi itu lama gak? Nah observasi ke diri sendiri dulu. Kamu sering introspeksi diri. Kamu mengingat lagi. Saat kamu mau tidur coba kamu flashback lagi. Aku ingat-ingat nih. Aku bangun tidur ngapain aja ya. Coba kamu bisa ingat gak? Kamu dari bangun ngapain 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 ngapain. Itu juga melatih. Karena kalau shooting kan pasti lu pada tau dong. Kalau soal masalah continuity. Iya continuity bener-bener. Nah bagaimana lu melakukan itu dengan hal yang sama tapi lu mengulangnya juga gitu. Apalagi kalau komedi kan. Mainin komedi itu ya berarti harus dimainkan dengan baik ya. Tanpa keluar dari skrip komedinya. Karena kan skrip komedi itu memang dibikin kayak tetangga masa gitu kan. Memang skripnya salah pahamnya, salah artinya harus dimengerti banget. Supaya gak over dari skripnya. Iya karena ada temponya kan. Setiap komedi kan lu tau pasti punya tempo. Ada tempo. Nah ini sutradara ini dia mau seperti apa. Kalau bikin lagu ya. Misalnya ini mau lagu yang tempo seperti apa sih. Jenrenya apa. Nah itu yang kita ini aktor-aktor ini adalah instrumennya. Alat musiknya. Supaya semuanya menjadi sebuah nada. Gak ada yang fales. Karena kalau satu orang temponya beda sendiri. Ya udah. Temponya ada bakuannya juga. Tempeng. Tempeng. Silang juga lama-lamanya. Aku ini orang-orang. Lama-lama. Gue culak matanya. Mas Dwi pernah disangka acting gak sama Mbak Widdy di rumah? Misalkan Mas Dwi lagi demam, sakit. Pura-pura acting. Minta dibikinin bubur kan. Atau lagi marah, lagi marah. Bagus banget actingnya. Ya pernah lah. Ya pernah lah. Tapi kita juga sebagai orang tua Mas Dwi ada actingnya juga kan ke anak-anak. Gimana cara menyampaikan, meredam. Ya pastilah. Misalkan kita kesel sama anak-anak tapi harus tetep ngomong low tone. Nah itu yang tadi gue bilang kita semua adalah aktor di kehidupannya masing-masing. Iya sih. Ya saat gue sama anak gue ya gak mungkin gue acting. Tapi kan gue memposisikan diri gue sebagai bapak dong. Nah bapak yang seperti apa itu kan gue juga yang milih. Bener. Kadang kita harus jadi temennya. Iya. Kadang harus jadi bapaknya. Kadang harus jadi problem solvingnya mereka. Kalau mereka lagi mau ngadu kita harus jadi temennya. Nurunin gitu. Nah mana sekarang Widuri juga kan ada di dunia yang sama ya. Ya bener. Mas Dwi. Maksudnya Mas Dwi ngasih ini, ngasih. Ada gitu gak sih Kak? Kek, Dek. Nanti kamu yang disini tuh gini-gini. Ada gitu gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Aku percaya sama dia. Cuman adegan-adegan beberapa aja tertentu yang waktu awal-awal kayak adegan nangis gitu kan. Ya itu kita bantu dia untuk mengingat-ingat hal-hal yang membuat dia sedih dulu. Waduh. Kau Ca main film Ca? Ya om bisa jadi coach aku juga gak? Oh siap. Yeay. Siap dong. Anytime. Aku bisa jadi coach kamu kalau acting nangis. Coba kamu acting nangis. Kurang. Aku tambahin air matanya. Oh dicomong. Oh dicomong. Bagus gitu loh nangisnya. Ya ya ya. Tapi PTW Cici mau nanya gak? Ya mau nanya apa lagi? Apa yang mau nanya? Ini mumpung Anda Mas Dwi serap ilmunya guys. Ini jangan terjadi nih. Om kan ini artis papan atas. Kata siapa? Kata aku. Kata aku. Kan kalau asalnya dari Kalimantan balik papan. Ya kalau ini papan atas. Kalau dari Kalimantan balik papan. Balik papan. Lagi ngejok om. Lagi ngejok om. Lagi ngejok ini. Lanjut lanjut mau nanya apa? Ayo lanjut. Bilang maaf gitu bilang maaf gitu. Oh maaf om. Om orang apa sih? Jawa. Oh Jawa. Saya orang Jawa. Jawa apa? Jawa apa? Jawa Tengah. Jawa apa? Ada Jawa Timurnya juga. Bapakku dari Solo. Ibuku Kediri. Oh mamaku juga Kediri. Oh iya. Kenapa sih gak boleh nanya? Ya gak apa-apa nanya. Cuman yang ada kaitannya sama dunia acting gitu loh. Katanya harus disuruh semua. Napa reuni. Mamanya Makassar. Mamanya? Kediri. Kertosono. 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 Pernah disono ya? Kalo disini Kertosini. Kertosini. Aku juga kalo beberapa kali main film tuh suka ada yang namanya acting coach gitu. Sempet kadang-kadang kemal. Kayak ada kami dikasih mainan ya. Mainan yang kayak. Apa? Ini emosi marah. Ini seneng. Ini sedih gitu-gitu ya mas ya. Itu aku awal-awal kayak. Aduh gimana ini ya? Ini gimana ya? Jadi ragu gitu. Jadi takut. Mas Dwi tuh. Ini gak sih ada yang istilahnya. Metode acting apa itu gitu. Gimana sih mas? Metode. Metode. Ada acting gitu-gitu mas. Sebenernya kayak apa sih mas? Acting yang baik. Yang menjadi yang dibawa. Sebetulnya orang-orang tuh beda-beda. Mencari. Cara. Orang cara belajar beda-beda deh. Ya. Bener gak? Belajar lu gak mungkin sama di tempat. Ada yang duduk. Ada yang di tempat tidur. Ada yang harus. Ya seperti itu gitu. Yang mana yang membuat lu merasa nyaman. Hmm. Gitu. Yang merasa membuat lu disitu lu bisa. Gitu. Tapi ya sesuai kebutuhannya sih. Kebutuhan daripada direkternya. Berarti gak semua cara work sama semua orang? Iya. Tapi kalau bagi gue sih yang penting itu adalah kesadaran itu. Sadar ya. Sadar. Sadar temen-temen. Iya. Kalian pikirin. Kalian rasain. Kalau nanti kalian pulang. Ada bendera kuning. Di rumah kalian. Bapak kalian ikut partai. Hahaha. Om. Kita mau main film om. Please. Ayo. Kalau film kamu mau main film apa? Aku mau film romantis. Film romantis. Ini gitu dong. Aku mau jatuh cinta. Mau Romeoin toilet mau. Juliet. Kalau gak gali dan rantang mau. Rantang. Aduh lucu terus nih. Hahaha. Udah udah udah. Pak gua habis terima kasih banyak Mas Li. Mas Li. Mas Li. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa komen yang banyak. Jangan lupa potong yang bagus-bagus. Kalau yang gak bagus jangan dipotong ya. Ya. Terima kasih banyak sampai ketemu lagi di Topos. Bye. Terima kasih. Anda telah menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh... Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!